Dari Asia, ekonomi Korea Selatan jatuh ke jurang resesi pada kuartal ke-2 dengan mengalami penyusutan 3,3% secara kuartalan pada periode April hingga Juni. Angka ini menunjukkan kontraksi terbesar sejak kuartal pertama 1998 dan lebih dalam ketimbang prediksi kontraksi ekonomi sebesar 2,3% dari Pauling Reuters. Kontraksi yang terjadi di kuartal ke-2 ini menyebabkan produk domestik bruto Korea Selatan turun 2,9% secara tahunan, paling buruk sejak kuartal ke-4 1998.